Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Mega Manga Di video kali ini kita akan kembali melakukan video reading log Kali ini untuk yang bulan September ya Bulan September ini komik yang saya baca gak terlalu banyak sih Soalnya seperti yang saya bilang minggu lalu Atau di video yang bulan lalu ya Kalau 2 minggu pertama itu lagi sakit Jadi kesempatan baca komiknya cuma habis sembuh itu Yaitu 2 minggu terakhirlah Atau bahkan mungkin 1 minggu terakhir 1 minggu setelah sakit doang ya Soalnya habis itu saya keluar kota Jadi ya komiknya ditinggal di rumah Dan yang saya baca cuma komik-komik baru aja Tapi ya tetap saya bikin aja ya Walaupun singkat sih Yang pertama Komik paling pertama yang saya baca bulan September itu adalah Ini dia Bedford Game volume 1-2 Ini komik terbitan GM ya Bukan LX Media ataupun MNC Cuma mungkin masih satu perusahaan sih Soalnya PTG Media kata tulisannya Oke pertama Bedford Game ini menceritakan tentang kejadian ledakan bom atom di Hiroshima ya Yang seperti kita tahu Seperti dalam sejarah ya Pada tahun 1945 Manga ini katanya dibuat berdasarkan pengalaman asli dari sang pengarang saat kejadian bom atom terjadi di Hiroshima Dan bagaimana keadaan disana setelah kejadian tersebut Sebenarnya di tiap volume ini Ini ada setiap bukunya Setiap volume-nya ada Dapatannya ya Apa Pembatas buku Ini ada pengantar dari Arch Pigment Sepertinya sih penulis Saya kurang kenal Ya saya gak terlalu banyak baca Sven Comics sih Nah ini ada catatan penulis dari pengarangnya Kurang kelihatannya Disini ceritakan Cerita tentang dia yang mengalami Kejadian bom atom itu secara singkat ya Dan dia masukkan ke dalam komik dengan mungkin mengubah sedikit-sedikit Nama atau Kejadian sebenarnya Jadi intinya Manga ini kalau kita lihat Lihat gambarnya seperti gambar yang lucu Yang imut-imut Gambar untuk komik anak-anak ya Tapi kalau dilihat dari cerita Ceritanya sangat sulam Mengerikan dan menyakitkan Saya rasa dilihat Untuk dibaca Jadi wajar kalau dikasih komik dewasa ya Sebenarnya ada banyak kejadian mengerikan seperti ini Seperti kulit manusia meleleh Mengerikan Ada Anak kecil yang Wajahnya terkena pecan kaca Makanya ini komik agak Menyuramkan ya Maka dikasih label Dewasa walaupun gambarnya gambar-gambar Kayak anak-anak gini Di volume satu ini Diceritakan tentang kejadian sebelum bom terjadi ya Dimana kehidupan sederhana Para masyarakat sekitar sana Saat sedang masa perang ya Sedangkan di volume ini Menceritakan tentang kejadian saat bom terjadi Dan efek serta dampak yang terjadi setelahnya Misalnya diperhatikan bagaimana Banyaknya orang yang meninggal dalam keadaan Mengenaskan dan mengerikan Bahkan orang yang bertahan hidup pun Saya rasa tetap terkena dampaknya ya Mereka mendapatkan beberapa penyakit akibat Dari radiasi bom matem tersebut Ya pokoknya keadaannya sangat mengerikan dan mengenaskan lah Jadi kalau sebelum mau baca komik ini Harap dipersiapkan mentalnya Karena saya juga begitu ya Pas baca agak ngilu gitu Ya Saya belum baca volume selanjutnya Ini ada 10 volume ya Yang saya baca baru volume 1 dan 2 Saya belum baca lanjutannya karena Saya juga mau baca yang lain dulu Mau sedikit menghibur diri dari cerita ini yang Agak pilu Jadi ini cover volume 1 Ini cover volume 2 Dan dari segi ukuran mereka lumayan besar ya Kalau dibandingkan dengan komik Regular kolam Indonesia Segini Jadi mereka besar banget Harga aslinya sebenarnya 90 ribu Cuman saya dapetnya 30 ribu satu Jadi ya Lumayan mudah lah Ini kalau dibandingkan sama komik versi yang sebesarnya Sekitar sama kayak versi Versi V-Signator ya Oke kita lanjutlah ke komik selanjutnya Komik yang saya perlihatkan barusan ya Yaitu Modi Arti Depat Triad Volume 1 sampai 11 Modi Arti Depat Triad ini Beritahu tentang Ini modi arti yang seperti diketahui orang-orang Atau orang yang suka baca Novel-novel atau cita misteri ya Ini merupakan musuh dari tokoh Sherlock Holmes Dalam novel Conan Daily Kalau nggak salah Karena saya belum pernah baca novel Conan Eh novel Conan lagi Novel Sherlock Saya cuma Baca-baca atau tahu infonya dari Seperti Conan Atau film-film gitu lah Jadi Pengaturan saya tentang Novel Conan Daily ini Nggak terlalu bagus Bahkan bisa dibilang hampir nol ya Saya cuma kenal karakter-karakter terkenalnya Seperti yang kita tahu kan Biasanya cita itu mengambil Sherlock Holmes Sebagai tokoh utama ya Ini dia Sherlock Holmes disini Tapi manga ini mengambil cita yang berbeda Dengan mengambil modi artis Sebagai tokoh utamanya Dan Sherlock seperti ya Tokoh pembantul Atau tokoh rampingan Dan berbeda dengan gambaran Orang pada umumnya Yang memperhatikan Kalau di film-film Atau di komik-komik lain gitu Mudah artinya digambarkan Orang yang cukup berumur Saya rasa Kayak kakek-kakek bahkan ya Cuman disini Mudah artinya diperhatikan Sangat mudah Dan juga tampan ya Jadi itu aja udah Nggak sesuai sama novel Saya rasa Makanya kalau mau tahu Kalau mau tahu Apakah ceritanya 100% sama Saya rasa nggak bakal 100% sama ya Yang sama mungkin Cuma nama-nama doang Dan tempat-tempat Lalu di manga ini juga Ada beberapa karakter Yang mungkin kita kenal ya Entah ada di novel Yang saya sebutkan tadi Atau film Seperti misalnya ini Ups Ini Sherlock Holmes ya Lalu ada juga karakter lain Seperti Dr. Watson Yang merupakan Asisten Sherlock Atau temannya ya Lalu ada juga karakter Jack the Leaper Seperti kita tahu ya Si pembunuh sadis ya Pada abad ke-19 di Inggris Serta ada juga karakter James Bond Yang di manga ini Karakternya saya rasa Cukup menarik Dan agak berbeda Dari gambaran James Bond Pada film Pada umumnya ya Seperti di film-film Kalau kalian baca Mungkin bakal kaget Kok karakter James Bond Kayak gini Ya itu yang Berarti bahwa ini Tidak sesuai dengan Cita yang asli Memang yang ada Mereka agak Membunuhkan sedikit Supaya jadi unik Ya Cita umum Pada manga ini Yaitu berbentuk Seperti Melati dan Timnya Dia kan punya tim Memecahkan Masalah-masalah Atau Kasus-kasus yang Berbeda Selagi Terkadangnya Berhadapan dengan Sherlock Holmes dah Dan berusaha agak tidak Ketahuan olehnya Karena Sherlock Holmes ini Pintar kan Dan orangnya curigaan Ya karena dia detektif sih Jadi mungkin dari sifat tesli Sifat anunya Alaminya Berikutnya kita lihat Covernya Ini cover Volume 1 Moriarty Cover volume 2 Sherlock Holmes Cover volume 3 Sini gak usah Ketahu sepanjang spoiler Cover volume 4 Ini dokter Watson Yang merupakan Asisten Holmes Volume 5 Volume 6 Minyak auto cewek pertama Jadi cover Saya rasa komik ini Disukai Pembaca cewek ya Soalnya Kauturnya ganteng-ganteng Semua Ikemen Ikemen Volume 8 Volume 9 Volume 10 Laktur cewek kedua Di cover Dan yang terakhir Volume 11 Di Indonesia Nah kabarnya Bulan Oktober Bakal terbit Volume 12 Jadi Saya udah gak sabar Komunitanya Saya serta kekurangannya Menyerti Di Indonesia Ini apa ya Tentu saja Kertasnya Sangat tipis Bahkan pas saya baca Banyak yang Tembus-tembus ya Jadi ya Agak sedih aja gitu Kalau Komik dengan cita bagus Tapi cetakannya Gak terlalu mendukung ya Kalau dibilang berharap Dicitak ulang dengan premium Saya pasti berharap banget Dan Bakal tetap beli Ya itu cuma harapan saya sih Oke lah Kita lanjut Selanjutnya Bukan komik set ya Komik satu-satu Yang pertama itu Yang baru-baru saya Yang saya beli Karena kali volume 4 Karena juga Kali maksimas Volume 4 ya Ini covernya Luka Karakter Karakter baru ya Yang muncul di volume 3 Ceritanya Di volume ini Berlanjut dengan munculnya Karakter baru yang agak unik ya Yaitu Luka ini Uniknya seperti apa ya Kalian baca sendiri saja Saya gak mau spoiler Halo Karakter utama cowoknya Kazuya Tetap nyebelin Dengan sifat yang tidak Berpendirian Dan suka berperasangka Berperasangka buruk Terhadap orang lain ya Padahal itu cuma Pikirannya sendiri Kabarnya di Jepang sih Komik ini Sampai volume 20an ya Kalau gak salah Dan katanya Jalan ceritanya Masih di sisi Kata orang-orang yang udah baca Jadi Ya Saya ragu apakah Saya sanggup bertahan Dan sifatnya Si Kazuya ini Selama 20 volume itu Kemudian saya bisa bertahan Dengan sikapnya Menyebalkan Orang ini Kayaknya Si pengarang Emang sengaja sih Bikin mukanya nyebelin ya Oke Saya rasa itu ya Selanjutnya Komik terakhir Yang saya baca bulan ini Itu komik one shot God Hand Teru The Silence Corona 2020 Jadi ini komik Baru banget Baru tanggal dibikin ya Jadi Komiknya cerita The one shot Dari God Hand Teru God Hand Teru itu Komik tentang Dokter-dokter ya Kalau gak salah 62 atau 63 volume Seri utamanya Dan saya belum baca Sama sekali Soalnya Banyak banget dan Kalau mau dapetin Satu set Mahal banget Belum lagi mungkin ya Jadi saya belum pernah baca Yang seri utamanya Jadi ya Gak terlalu banyak tau sih Cuman Kalau kita baca dari lap Kita bisa tau sedikit Atau terbakanya sih Dari baca Pengalaman toko Dan sinopsis cerita Yang ada di Halaman perkenalan ini ya Dari baca ini Saya udah Bisa ambil Gambaran umum lah Tentang bagaimana cerita Utamanya Soalnya Lumayan simple sih ceritanya Jadi saya rasa Bisa lah dibaca Onshoot ini Tanpa baca Seri utamanya Paling Ya mungkin kita Gak Terlalu Gak bakal terlalu Apa ya Kena karakternya Karena Kita cuma baca yang ini langsung Jadi Gak ada pendalaman karakter Yang kita baca Mungkin kekurangan itu sih Kalau dari Segi cerita Ini menceritakan tentang Kasus corona Yang saat ini Melanda seluruh dunia ya Dimana disini Diceritakan awal mula Corona muncul Hingga dampaknya terhadap Semacam Perubahan gaya hidup Dalam masyarakat gitu Seperti yang Di sekarang ya Ini ceritanya Lumayan benar sih Karena Kita bisa relate Dengan Kasusnya Karena memang sekarang Sudah terjadi di kehidupan kita sih Ya Overall Menurut saya Lumayan puas Dengan cerita Onshoot ini Dan oh ya Walaupun Ini terlihat tipis Tapi ini pakai Kertas book paper ya Bukan kertas koran Walaupun tipisnya Sama kertas koran sih Yang bikin tipis ini Adalah jumlah halamannya ya Jumlah halamannya ini Sikit banget Kalau kita lihat disini 108 9 Berarti 110 halaman doang Maka tipis Nah kan Biasa komik itu Normalnya ada 200 halaman ya Jadi Bisa dibilang Komik koran itu Setinggalnya Comic book paper ya Kode ukuran ini Agar lebih besar ya Seperti Comic book paper Padahal umumnya Dan ya Itu dia Komik tersebut yang saya baca Sebenarnya saya bilang Yang Ini cuma dikit Ya komik saya paca Kayak habis sakit Mungkin Bakal banyak Belum depan lagi Eh Karena udah soalnya Saya lagi guna kotor Belum depan Jadi gak banyak Komik yang saya bawa mungkin Ya cuma beberapa Soalnya nanti Ribet Ribet bawa di pesawatnya Oke Saya rasa cukup sampai sini Untuk yang Reading log September Nanti Bakal saya lakukan lagi Untuk reading log Yang bulan Oktober Jadi Nantikan saja videonya Oke Terima kasih Telah menonton ya Nantikan video-video Selanjutnya Di channel ini Terima kasih Dan Sampai jumpa Bye Bye Bye